Pemirsa KPU Provinsi Sumatera Selatan mulai rekapitulasi penghitungan suara dari tanggal 6 hingga 10 Maret 2024. Sementara dari 17 kabupaten, kota di Sumatera Selatan tersisa KPU Palembang, yang belum menyerahkan hasil pleno ke KPU Sumatera Selatan. KPU Provinsi Sumatera Selatan memulai pelaksanaan tahapan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat Provinsi pada Rabu 6 Maret 2024. Dalam tahapan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Sumatera Selatan, dari total 17 kabupaten, kota di Sumsel, tersisa hanya KPU Kota Palembang yang belum menyerahkan hasil pleno ke KPU Sumatera Selatan. Ketua KPU Sumsel, Andika Pranatajaya, mengatakan, tahapan rekapitulasi direncanakan akan dilaksanakan dari tanggal 6 Maret hingga 10 Maret 2024. Dalam pelaksanaan rekapitulasi KPU Sumsel, targetkan minimal 4 kabupaten, kota selesai dalam waktu 1 hari. Mekanisinya nanti setiap teman-teman KPU Kabupaten, kota akan membacakan hasil penghitungan di tingkat kabupaten, kota, kemudian akan diisahkan di tingkat Provinsi. Kami akan memulai dari Kabupaten Pali dan seterusnya sampai dengan selesai tanggal 10 nanti. Untuk perharinya berapa kabupaten, Pak, yang untuk rekapitulasi? Kami akan melihat situasi perkembangan di lapangan. Target kami minimal 4 kabupaten, kota. Kalau 4 kabupaten, kota kan dalam 3 atau 4 hari ini sudah bisa rampung, bisa selesai. Mudah-mudahan ini semua berjalan dengan baik. Jadi minimal 4 kabupaten, kota bisa kami lakukan setiap hari. Ditambahkan Andika Pranatajaya, untuk hari pertama rekapitulasi akan dimulai dari Kabupaten Pali, Pagar Alam, Prabu Muli, dan Lubuk Linggau.